Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atana Uval Di video kali ini, Mamata mau buat manisan kolang kaling Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atana Uval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Di sini, saya sudah siapkan 2 kg kolang kaling Sebelumnya, kolang kalingnya sudah saya rendam dengan air cucian beras sekitar 30 menit Tujuannya, direndam air cucian beras supaya lendirnya berkurang dan warnanya lebih bening Kemudian, bersihkan kolang kaling dari matanya Jadi, dilihat satu-satu seperti ini Kalau ada matanya seperti ini, warnanya agak kekuningan Ini tinggal dipencet saja, matanya akan keluar Buang matanya, lakukan hingga seluruhnya selesai Setelah selesai dibuang matanya, cuci lagi kolang kaling hingga bersih Ini sudah saya cuci 2 kali Didihkan air di dalam panci Lalu masukkan kolang kaling Untuk takaran air di dalam panci, ini cukup sampai kolang kalingnya terendam semua Kemudian, ini dimasak sampai airnya mendidih kembali Sekitar 15 menit Sekitar 15 menit menggunakan api sedang Setelah airnya mendidih seperti ini, matikan api kompornya Lalu saring kolang kaling dari airnya Terima kasih telah menonton! Tiriskan kolang kaling dari panci Ini saya tiriskan selama 1 jam Setelah 1 jam ditiriskan, ini airnya sudah habis Lalu ini siap untuk diberi gula Di sini saya sudah siapkan 2 buah wadah karena saya mau buat 2 rasa Untuk 1 bagian saya masukkan 500 gram gula pasir Ini saya tuang sebahagian dulu Jadi, untuk 2 kg kolang kaling ini Saya pakai 1 kg gula pasir Untuk manisnya bisa disesuaikan ya dengan selera Lalu tuang kolang kaling di atas gula Ini kolang kalingnya sudah saya bagi menjadi 2 bagian sama rata Kemudian tuang sisa gula pasir di atasnya Jadi, untuk 1 bagian pakai 500 gram gula pasir ya Untuk 1 bagian ini saya masukkan 300 ml sirup kurni ya Kalau mau pakai sirup rasa lain juga boleh Untuk sirup kurnia ini rasanya mirip dengan sirup koko pandan ya Untuk sirup yang saya gunakan itu sirup kurnia Kemasannya seperti ini Ini memang banyak ditemuin di Medan Karena ini memang dari Medan ya Untuk 1 bagian lagi saya tuang 1 sendok makan pasta pandan Untuk pasta pandannya saya pakai yang kemasannya seperti ini Boleh pakai merek lain juga Kemudian ini dibiarkan hingga gulanya larut atau mencair Sekitar 2 jam Ini dibiarkan di suhu ruang Jadi ini tidak perlu diaduk Cukup dibiarkan seperti ini Tutup wadahnya Supaya tidak dihinggapi lalat Setelah 30 menit didiamkan Bisa dilihat ini gulanya sudah mulai mencair Jadi ini tanpa perlu diaduk Kelihatan gulanya sudah mulai mencair Ini lanjut didiamkan hingga gulanya mencair semua Nah ini setelah 1 jam didiamkan Jadi ini tutupnya saya buka hanya untuk kasih lihat perbedaannya ya Setelah 2 jam didiamkan buka tutupnya Kelihatan ini gulanya sudah mulai mencair semua Ini sudah cukup Aduk hingga tercampur rata Untuk yang rasa pandan ini Tanpa dikasih sirup Tanpa dikasih air Kelihatan ini ada airnya Jadi airnya itu berasal dari lelehan gulanya ya Nanti setelah didiamkan di dalam kulkas sekitar 2 hari Ini air gulanya akan semakin mengental Koreksi rasa Jika dirasa kurang manis Boleh ditambah gula atau sirup ya Kemudian tutup wadahnya Simpan di dalam kulkas bagian rak Bukan di freezer Diamkan selama 2 hari Supaya rasa gulanya meresap Nah ini dia Kolang kalingnya sudah saya simpan di dalam kulkas selama 2 hari Kelihatan ini kuahnya sudah semakin mengental Dan warnanya sudah meresap ke kolang kalingnya Kolang kalingnya ini tahan 1 bulan Simpan di dalam kulkas bagian rak Di dalam wadah tertutup rapat Kalau mau diambil Ambil menggunakan sendok kering dan bersih Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang saya mau cobain kolang kalingnya Kelihatan ini airnya agak kental ya Ini air gulanya Warnanya bagus banget Kelihatan ini dari tusukannya Kalau kolang kalingnya ini lembut ya Bismillah Rasanya enak banget Manisnya pas Kolang kalingnya lembut Dan ini segar di mulut ya Mantul Enak banget Cocok disajikan buat lebaran Manisnya pas Mantul ya Sekarang saya mau cobain yang rasa pandan Jadi rasanya ini bergantung dari kualitas pasta pandan yang digunakan Rasanya enak banget Mantep Gak kalah enak dengan rasa yang dikasih sirup Segar di mulut Manisnya pas Dan ini gak enak sama sekali Rasanya enak banget Mantep Recommended Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton